Pemirsa puluhan murid SD Negeri Bina Warga Karangdunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, belajar tanpa meja dan kursi. Tak hanya itu kegiatan belajar mengajar murid kelas 3, 4, dan 5 pun terpaksa digelar di luar karena kondisi bangunan yang rusak parah. Sejumlah murid sedang belajar di teras tanpa alas duduk dan sebagian di dalam kelas tanpa meja kursi. Kondisi 3 ruangan kelas yang berada dalam satu bangunan tersebut telah rusak sejak setahun terakhir. Langit-lagitnya hancur sedangkan kondisi pintu dan dinding pembantas antar ruangan jebol. Sementara di salah satu ruangan tampak tumpukan meja kursi yang rusak. Kepala SDN Bina Warga Maman Saripudin mengatakan ada 3 kelas yang saat ini tidak punya ruangan karena kondisi bangunan rusak parah. Pihaknya mengosongkan 3 ruang kelas tersebut sejak tahun ajaran baru 2022 atau pada pertengahan Juli lalu. Akibatnya murid kelas 3, 4, dan 5 terpaksa belajar di luar atau di lorong-lorong kelas. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dengan keselamatan guru dan anak-anak apalagi kondisi atapnya sudah lapuk. Kerusakan tersebut karena faktor alam dan usia bangunan. Pasalnya sejak dibangun 2008, bangunan tersebut belum pernah direhab total. Terlebih hampir 2 tahun terakhir, kelas tidak dipakai karena ada kebijakan sekolah ditutup selama masa pandemi COVID-19. Pihak sekolah telah melaporkan kondisi tersebut bahkan telah mengajukan permohonan bantuan sebagaimana yang diminta pihak dinas terkait hingga saat ini masih menunggu realisasinya. Sebelumnya sudah ada pengajuan untuk perbaikannya? Menurut pejabat, ya PLT yang ada di sini, yang di sini Pak Edia, beliau juga katanya sudah berkumpul, sudah dirundingkan, sudah berkumpul. Kemudian ada COVID-19, sudah mulai ada katanya ada bantuan ke SDB nawardani, terus ada COVID-19 sampai sekarang belum ada tembusan lagi. Sementara itu dengan kondisi belajar saat ini, murid kelas 3 SD Negeri Binawarga mengaku tak nyaman belajar tanpa meja dan kursi. Selain punggung pegal dan kaki kadang keram, kondisi tempat belajar juga kotor dan berdebu. Udah lama belajar di luar? Udah lama Nyaman gak? Enggak Enggak ya? Emang kenapa di luar? Kelasnya kenapa? Kelasnya kenapa? Rusak Rusak Terus? Parah sekali, rusaknya Takut? Takut kenapa? Takut berang Genteng Gentengnya takut amruk Siswa berharap kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan bangunan ruang kelas dibangun agar layak untuk dipakai belajar. Heris Diawan, Bandung TV